Gaji pembantu SEL di Makassar Rp32 juta turut ditanggung ex-anak buahnya di Kementan. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto mengaku dirinya pernah diminta untuk membayarkan gaji pembantu mantan menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SEL. Hal itu diungkap Hermanto sebagai saksi saat dikonfirmasi jaksa KPK pada sidang korupsi SEL dan kawan-kawan di pengadilan Tipikor Jakarta Rabu, 8 Mei 2024. Jaksa mengkonfirmasi soal penggunaan uang pribadi Hermanto demi memenuhi permintaan SYL. Ini kan ada beberapa urunan ya, yang menggunakan uang pribadi saksi ada? Ada, jawab Hermanto. Mendapat jawaban itu, jaksa bertanya untuk peruntukannya. Untuk membayar gaji pembantu, jawab Hermanto. Gaji pembantunya siapa? Pak SYL. Pembantu yang di mana ini? Ini di Makassar, jelas Hermanto. Jaksa terus memanggil keterangannya soal gaji pembantu SYL dengan bertanya siapa pihak yang memintanya. Dari Pak Dirjen. Saya enggak tahu perintahnya siapa, tapi Pak Dirjen minta, jelas Hermanto. Dirjen berarti Pak Ali Jamil, tanya jaksa. Ya, Pak Ali Jamil minta. Saat itu sudah magrib dan harus ditransfer saat itu, terangnya. Disebutnya, uang yang ditransfer tersebut mencapai 32 juta rupiah, namun belakangan sudah diganti. Saya sudah kasih itu transfernya 32 juta rupiah, tapi sudah diganti. Oleh siapa? Oleh Pak Lukman uang pribadi. Jaksa bertanya sumber dana untuk mengganti uang Hermanto yang digunakan. Pak Lukman itu waktu mengganti uang saksi itu dari mana? Dari yang ada, sisa kurban 360 juta tadi. Kurban tadi kan tidak semua habis gitu ya. Jadi Pak Lukman gunakan itu. Saya enggak tahu bahwa Pak Lukman gunakan itu gantinya. Saksi taunya dari mana? Pak Lukman yang ngasih tahu. Dakwaan SYL SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi di Kementan pada rentang waktu 2020 hingga 2023. Pemerasan dilakukan bersama Kasdi Subakiono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian periode 2021-2023. Serta Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2023 antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL. SYL didakwa melanggar Pasal 12 Beruf E. Junto, Pasal 18 Undang-Undang, Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juk. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang, Hukum Bidana atau KUHP Juk, Pasal 64 ayat 1 KUHP.